Yang pemirsa akibat mencabuli seorang gadis yang masih berusia 14 tahun, seorang pemuda di Pangkilanbun terpaksa harus menjalani proses hukum dikarenakan perbuatan bejatnya tersebut. Akibat mencabuli gadis yang masih berusia 14 tahun, seorang pemuda warga Pangkilanbun terpaksa harus menjalani proses hukum karena perbuatan bejatnya tersebut. Dalam press release di alaman Mapo Reskobar, AKBP Bayu Wicaksono mengatakan, korban yang masih berumur belia dicabuli di sebuah barakan, serta aksi bejat ini terungkap setelah orang tua korban kehilangan anaknya yang selama 4 hari tidak pulang ke rumah. Setelah dilakukan pencarian, korban diketahui berada di sebuah barakan bersama pelaku. Ternyata pelaku pencabulan ini merupakan mantan pacar dari korban. Kepada orang tuanya, korban mengaku bahwa selama di dalam barakan dirinya telah dicabuli oleh pelaku sebanyak 12 kali. Merasa tidak terima, orang tua korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Pores Kota Waringin Barat. Pada awal kejadian, yaitu korban sedang bermain handphone. Ini kejadiannya ya, kejadian antara korban dan pelaku ya. Tersangka tiba-tiba memeluk korban dari belakang dan langsung merabak-rabak tubuh korban. Lalu menciumi korban sambil membuka pakaian, melucuti pakaian daripada korban. Lalu tersangka mulai melakukan tindak asusilanya. Dalam hal ini korban, ini telah dicabuli semuanya. Karena berhubungan dengan ini berlaku hukum belum, belum diperlaku. Barang bukti yang sudah kita cita dalam kasus ini ada satu buah wajah panjang warna hijau, dan satu buah selama panjang warna hijau. Dikaitkan dengan pasal yang dilagar, yaitu pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pergantian Undang-Undang RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yaitu setiap orang dengan sengaja melakukan timur-sengaja serangkaian kebohongan, atau memujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, atau dengan orang lain, seorang lain, diancang pidana paling lama 15 tahun penjara. Pelaku saat ini berhasil diamankan oleh Satres Krim Polreskobar, serta menjalani penyidikan di unit perlindungan perempuan dan anak Satres Krim Polreskobar. Akibat perlakuannya, pelaku yang mengaku bekerja sebagai pekerja bangunan ini dijerat dengan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pergantian Undang-Undang RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Muhammad Iksan, SPTV